Top skor Cup Nasional Championship U18-2023 Mertemukan Lakimba Muda menghadapi Kelcez Sokara demi itu dia baru saja saya mulai Gol terjadi Diperoleh oleh Lakimba Muda Dilakukan mengarah ke gawang Jatuh bukan panggilan Hampir saja tadi Sunduran mengarah ke gawang sendiri tadi Dari Ikin Sukanda sepertinya Atau Ilham Firmashah tadi Atau Mbak Muda lagi kali ini mencoba serangan dari Rojak Sisi sahib kiri Umpat robosan Diberikan Dikejar oleh Randi Belakang saja Pada Biliansa Menjaga gawang Kelcez Cukup berbahaya Biliansa Wah Masuk itu dia Lagi-lagi Lakimba Muda Gol kedua Dicepatkan Walaupun main Nomor pukul 25 M.Giwang Berhasil Mengadakan Kunggulan timnya menjadi 2-0 Atas kecez Soker Akademi Setelahat M.Giwang tadi Ilham Jax Akademi Bahtiar Sisi sahib kiri Suting Masuk dia Kuwalu Bentur Tiang Tadi Fahmi Upat robosan Diberikan pada Randi Duel dia Randi Masih Randi Mencoba Suting langsung Tadi Kacias Masih Kacias Pada Aristia Suting lagi-lagi Dicoba Aduh Kali ini Tipis di samping Tiang gawang Penjaga gawang Aldi Agung Ranu Putra Menjadi Tandang Sembasta kali ini Sudah dilakukan Semuara ke gawang Pelan Tadi Tandangan dari Erwin Langsung Baru ke gawang Masih dalam Takapan Bilyansha Sekali Fabian Masih Menek Dia 4 robosan Dilakukan Berhasil Ternyata Sudah berada Di posisi Offside Ranu Putra Sayang Sekali Mencoba Lagi Masih Ada Waktu Untuk Berja Ya Itu dia Pluit Soker Akademi Uh Dapatkan Presio Ketat Hati-hati Lakamu Buda Kali ini Itu dia Berhasil Aristia Passing lagi Peluang kali ini Keces Masuk Goal Ranu Buda Berhasil Buat Goal Untuk Bekecil Ketertinggalan Jadi 2-1 Lalu nyaman Lakemba muda Bermain Di daerahnya Sendiri Joker Akademi Cukup Cukup Baik Tadi Terus Pas Yang dilakukan Ready Verdi Sekali Ini Resisi Kiri Umpat Cutback Peluang Lakemba muda Sudah Masuk Goal Bermain Pengganti Yang berhasil Menciptakan Goal Ketiga Untuk Lakemba muda Hafiz Arief Tidak Tidak Salah Sementara Lakemba muda Unggul Atas Ketiga Soccer Akademi Tidak Dabah Ketiga Tidak Yalan apoy Terima kasih telah menonton. 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 Haida jatuh Anggara tempat di garis kotak penalti Lagi-lagi Haida Ini penyerang yang Tandingan ini Cukur bahaya Selalu Berikan cobaan Kompeten kali ini Lepon Gian Anggap dengan baik Kita akan kembali di babak kedua sesaat lagi Terima kasih telah menonton! 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 Ustul sepertinya Itu dia Ustul Mister Gawal tadi Nyawatkan Kedangan Keras dari Ustul Passing lagi dilakukan Ya itu dia Kuit Artinya lakai Udah mudah berhasil Atas dan wajah Tarusan Para penelitian video.com Oh Rizali berhasil Kaki kiri Suti Rizali Itu dia tangkapan pertama dari Hikmal Berhasil membetarkan kendangan keras Kaki kiri dari Rizali Terima kasih Hilang, oh kesalahan, Gida masuk. Goal untuk Lakimba muda. Lalu Gida Aditya, kesalahan yang masih jadi harga luar tadi. Sekarang ini Lakimba muda unggul atas diklat di satu. Oba syuting langsung, Erwin. Hukup baik tadi. Spekulasi dari Erwin Kutawa. Lakukan kendaraan langsung. Gida kali ini, Lakimba muda. Coba menyewati Vito, masih Gida, musuh ke dalam. Masih Gida. Umpan silang. Oh, hampir saja tadi. Kali ini akan menjadi rendang bebas untuk Bukankisah. Ada dua yang duduk bola. Ah, sayang sekali. Ya, itu dia. Nah, bebas dari sayap kanan pulang terakhir. Ini Risa di babak pertama ini. Ini sudah diberikan. Maksudnya di dua tim harus lihat. Tindark, Tindark, Tindark.. mouth hai 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 Oh sudulan yang tadi Dhani Hai pada samping orang-murutan ke depan jangan ada sini juho berhasil lepas Yohanes bakal kali ini masih ada tangan hitmal disana menghalau bola Hai Tidak! Antisipasi dari Putu Gagawang. Langsung lagi. Tidak! Tidak! Uang kali inilah Kemba Buda. Uh, Tidak kali ini! Musuh ke dalam! Tidak! Sayang sekali! Kurang kali ini oleh Hardiung. Lumpang silang. Dani! Tidak! Tidak! Hanes lagi. Sut di kaki kiri! Lepas! Masuk! Itu dia! Percobaan dari Hanes. Yang kesekian kali akhirnya berhasil. Itu akan hasil. Uang kali ini berhasil. Oh! Tidak! Tidak, Yaudah! Tidak! 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 selamat malam kita kembali lagi di kompetisi atau turnamen topscore cup nasional championship U18-2023 dimana pada malam hari ini adalah semifinal U18 yang bertandingkan laga pertama Bina Sentra berlawan Lakemba Muda itu dia pelit babak pertama sudah dibunyikan pertandingan sudah dimulai kali ini Lakemba Muda akan mencoba melakukan serangan didah depan ke depan sundut saja oleh Ardan tadi potong dan membay kali ini oleh Glenn pasing terbosan Haidar yang dituju ini dia Haidar kesempatan Lakemba Muda dipotong oleh Raffi Umas ya Haidar Haidar itu dia Masuk Haidar Rahman berhasil membonggul timnya menjadi satu Lakemba Muda melalui intersep tadi yang dilakukan oleh Gian Farhan berikan umpan terobosan kepada Haidar Rahman dan berada rekannya itu dia sudah dilakukan langsung mengarah Gawang dari Lakemba ditangkap dengan baik oleh Hikmal Maulana tanggung serangan cukup baik kali ini didah dan juga Gian umpan silang gak ada teman uh lagi-lagi Haidar dapat bola aduh sayang sekali udah dilakukan wow Cibrasnya ditangkap dengan oleh Gilbert nah itu dia sempatan terakhir dari Lakemba mengakhiri tandingan babak pertama dua tim oleh serihan dan kita akan kembali di babak kedua sesaat lagi Glenn berebut bola tadi oleh Caki umpan terobosan diberikan siapian tadi maksudnya kepada Sifat Ali masih Sifat Ali kali ini berhasil mengambil bola Sifat Ali Suti itu dia kembali Haidar kali ini serangan balik Lakemba Verdiansa masih Verdiansa tusuk ke dalam umpan silang uh mengarah ke bawang itu dia masuk tidak diduga tendangan dari Verdiansa gol kedua untuk Lakemba muda saya juga terkejut tentunya seperti ingin mengumpan kepada dekatnya namun bola itu melesat ke gawang Gilbert pun hanya melihat bola itu bergulir ke dalam gawangnya sendiri 2-0 sebenarnya hari ini Lakemba muda unggul atas Bina Sentra Glen kali ini umpan terobosan Novalio umpan silang ada Glen ah gagal Glen sudah berada di depan kotak penalti masuk ke dalam uh itu dia 3 pemain dicoba dilewati pelanggaran kali ini selain dintekal oleh Fahmi cukup baik tempatan tentunya bebas tepat di depan karis kotak penalti berlakon oleh Zaki masuk itu dia gol hanya dengan akurasi tendangan dilakukan oleh Zaki berhasil masuk ke dalam gawang Lakemba muda berhasil Abdul Zaki alim memperkecil ketertinggalan langgaran yang kembali dilakukan Rituansyah kartu kuning itu dibunyikan rupanya dilakukan oleh Adi oh lagi-lagi Sifat Ali itu dia masuk si Fatali berhasil pecah kebutuhan dua sama kali ini Bina Sentra dan juga Lakemba game on game on cukup menarik taget derby Zona Liga Tosco Cirebon ini kesempatan kali ini para pemain Lakumba oh syuting nyata masih di atas Mistal Gawang tadi masih Sifat Ali sendiri oh lewati dua pemain kaki kiri syuting itu dia yang keempat satu masuk tiga masih hit akhir babak kedua sudah dibunyikan tadi kan Bina Sentra menghadapi Lakemba seri dua-dua dan selanjutnya akan dilanjutkan pedangan penalti kita lanjutkan di babak adu penalti Bina Sentra menghadapi Lakemba muda yang berakhir hingga babak kedua dua sama penendang pertama akan dilakukan oleh pemain dari Lakemba nomor pukung 14 kapten tim dari Lakemba yang rojak mencoba pedangan pertamanya ada bersiap rojak akan beradu dengan Gilbert rojak itu dia tenang sekali mengarah nah gawang pizki melakukan ya itu dia berhasil menjaga gawang dari Lakemba menepis tendangan pertama nomor pukung 17 Gian melakukan masuk masih 2-0 memimpin Teptian yang dilakukan masuk kali ini arah ke atas pojok gawang mendang rendang ketiga Randi tin nembak buruk yang dilakukan oleh Randi tin nancy rendang ketiga vin sentra Lakukan Itu dia masuk Gastian Falias Dida Aditya Dida Aditya sudah bersiap Sudah dilakukan Bentur Mister Gawang Mengenai Mister Gawang Bina Sentra Adilkan oleh pemain nomor punggung 25 Eflie Masuk Untuk Bina Sentra Kita lihat Ikin Sukanda Sudah dilakukan Masuk Masih panjang nafas Dari La Kemba Atau Novalio berhasil membawa unggul Atau membawa kemenangan Bagi Bina Sentra Novalio masuk Itu dia Selamat malam semuanya Saya cuma mau mengucapkan Selamat buat kalian Udah jadi 4 tim terbaik Nasional Usia 18 Orang tua kalian sangat bangga Jangan berhasil membawa kemah Jangan berhasil membawa kemah hati, kita bisa melihat semua pemain kita juga bermain dengan hati, saya lihat tadi kalian tumbang di menit terakhir, saat Bina Sentra menang, itu artinya bahwa kalian bermain dengan hati, selamat buat kalian, lupakan kekalahan, fokus lagi, besok masih ada satu pertandingan lagi salam olahraga, Lakemba selamat menikmati dan selamat datang kembali di siaran langsung di kategori usia U18 masih kita sama-sama menyaksikan laga babak kedua, kita harapkan saja, kedua tim mampu mencetak gol di pertandingan babak kedua kali ini, karena memang apa yang terjadi? pasti menyukur kulit pada saksanya, semuanya akan di intron dan putihnya menunduk titik putih untuk Lakemba maju sebagai eksekutor untuk Lakemba adalah Dian 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 Farhan menunggu dan senang penalti menunggu di gol kita akan sama-sama saksikan Dian Farhan menghadapi Berhasil membuka keunggulan untuk Lakemba muda pendangan mendatarnya ke sisi kanan lapang oh, ke sisi kanan gawang di sisi kanan lapangan ke sisi kanan gawang di 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 jangka oleh Nabian Dumi skor berubah menjadi 1-0 untuk Lakemba masih ada banyak waktu di sisi kanan gawang di sisi kanan gawang di sisi kanan gawang ke sisi kanan gawang di sisi kanan di sisi kanan Sisi kanan gawang